Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya kuku darmakan, darmaku kubaktikan, salam pramuka Selamat pagi kakak-kakak penegak semua Saat ini saya sedang berada di depan standing walls Lomba Perkemahan Madrasa Creative Camp tahun 2023 Atau yang biasa disebut dengan MCC Lomba Perkemahan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 Sampai dengan 19 Oktober 2023 Dan berlokasi di Bumi Perkemahan, Selorejo, Malang Bersama saya Nailah Anacua, reporter dari pangkalan Ambalan Manjido Arjo Akan membawakan laporan selanjutnya Perkemahan ini didakan oleh Kemenang Provinsi Jawa Timur Dengan diikuti oleh anggota pramuka penegak dengan satu sanggap putra dan satu sanggap putri Dari setiap padrasah alih negeri Sewilker, Surabaya Yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2023 Dan berlangsung di Selorejo, Malang Perlombaan kali ini mengangkat tema tentang Maju bersama, bersama dengan kemajuan Yang dihiasi dengan beberapa lomba Tentu sangat menyenangkan dan menantang Di antaranya Tata Tenda, Pionering, Senam Pramuka Julit 1, Business Plan, Colonel Tongka Daniel Dial, Scott Rally, dan Reportase Baik pemirsa, saat ini sedang berlangsung perlombaan yang pertama Yaitu Tata Tenda Pada lokasi perlombaan Tata Tenda sudah ada rekan saya, Vera Yunita Untuk lebih lanjutnya, silahkan ikuti Kak Vera Baik, terima kasihkan Najwa Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi perlombaan Tata Tenda di Perkemahan MCC Lomba Tata Tenda adalah salah satu kompetisi dalam dunia pramuka Yang melibatkan kemampuan peserta dalam merencanakan dan membangun sebuah tenda dengan tata letak yang baik Setiap sangga membangun tenda dengan ukuran kaveling 6x10 meter Dengan sarana pendukung yang terdiri dari Pionering Mari kita tanya-tanya kepada salah satu peserta lomba Tata Tenda Halo Kak, beri mentoknya sebentar Boleh Namanya siapa dan dari pangkalan mana? Saya Diandra dari pangkalan Man Sidoarjo Kira-kira butuh waktu berapa lama nih Kak untuk membangun sebuah tenda? Untuk membangun semua ini, dari mulai tenda, membangun kapura, serta menghias semua ini Membutuhkan waktu sekitar 4 jam Baik, terima kasih Kak Nah, selanjutnya akan ada lomba Pionering Akan saya alihkan ke padarkan saya Kak Najwa Kembali lagi dengan saya, Nailah Anajwa Saat ini saya sedang berada di lokasi perlombaan Pionering Pionering adalah salah satu teknik pramuka yang menggunakan tongkat dan tali Dalam merangkai suatu bangunan kreatif seperti bangunan yang ada di belakang saya Dalam Pionering, kita sering mencapur adukan antara tali, yakni simpul dan ikatan Hal ini sangat berbeda Bedanya, tali adalah bendanya Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali Sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya seperti kayu, balok, tongkat, dan lain-lain Simpul yang sering kita gunakan dalam Pionering adalah simpul jangkar dan simpul pangkat Sedangkan ikatan yang sering kita gunakan dalam Pionering adalah ikatan palang, silang, kaki tiga, dan sambung tongkat Dalam perlombaan MCC tahun ini, mengangkat tema bangunan khas Nusantara atau bangunan bersejarah Yang perasaannya dilaksanakan selama 2 jam, mulai pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat Untuk lebih lanjutnya, mari kita bertanya kepada salah satu peserta lomba Pionering Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Halo, boleh Dengan kakak siapa dan dari pangkalan mana? Dama saya Naila Ayu Pratiwi, saya dari pangkalan Ambalan Man Sidoarjo Mau tanya nih Kak, bangunan apa yang tim kakak buat dan kesulitannya di bagian mana? Kami membuat bangunan Candidermo Candidermo sendiri adalah bangunan yang memiliki bentuk gapura dan memiliki atap penutup Candidermo sendiri terletak di Kecamatan Monoayu, Kabupaten Sidoarjo Kami mengalami kesulitan di bagian atapnya Karena kita harus memasangkan dekorasi yang menurut saya itu sangat banyak dan sangat berat Sehingga kita menaikkan bagian atap ke fondasi itu sangat sulit Jadi kita mengalami kesulitan di bagian situ Wah, good luck ya Kak, terima kasih Berikut tadi adalah ulasan dari salah satu peserta pangkalan Ambalan Man Sidoarjo Setelah ini akan ada lomba senam pramuka jilid 1 Tetap ikuti saya untuk melaporkan kegiatan selanjutnya Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Naila Anajua Saat ini saya sedang berada di lokasi perlombaan yang ketiga Yakni senam pramuka jilid 1 Senam pramuka adalah senam yang diperuntukkan oleh seluruh anggota pramuka dan masyarakat umum Senam ini berguna untuk menyehatkan seluruh anggota badan Berikut ini adalah cuplikan dari perlombaan senam pramuka jilid 1 Itu tadi adalah kesulitan dari perlombaan senam pramuka jilid 1 Setelah ini akan ada perlombaan bisnis plan Yang akan dilaporkan oleh dekat saya, yakni para Yunita Baik, terima kasihkan Anajua Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi perlombaan bisnis plan Bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis bersifat formal Yang berisi tentang rencana perusahaan Laporan ini dibuat oleh peserta dengan produk olahan Nusantara Yakni jenis keperusahaan yang memberikan kesempatan kepada para siswa-siswiman Untuk menunjukkan hasil karya yang inovatif dan kreatif Dalam bidang produk olahan makanan Nusantara Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Vera Yunita Saat ini saya sedang berada di lokasi perlombaan kolonel tongkat dan yelial Kolonel tongkat merupakan suatu aturan baris berbaris menggunakan tongkat Sedangkan yelial adalah sorakan sekumpulan kelompok untuk membangun semangat Dalam lomba ini menggambungkan antara kolonel tongkat yang diiringi dengan yelial Dalam ukuran covering 10 x 20 meter Mari kita tanya-tanya kepada salah satu peserta lomba kolonel tongkat dan yelial Halo kak, belum tanya sebentar? Boleh Dengan siapa dan dari pangkalan mana? Dan mana Anjelina Meremita dari pangkalan Nansido Arjo Apa persiapan kakak untuk melakukan lomba kolonel tongkat dan yelial? Sebelum kita mempersiapkan kita juga menyiapkan seperti berlatih selama kurang lebih satu setengah bulan Dan juga selain itu kita menyiapkan mental dan juga stamina kita Baik terima kasih kak Gutlek ya untuk lombanya Nah itu tadi adalah persiapan lomba kolonel tongkat dari pangkalan ambaran Mansido Arjo Akan saya alihkan kepada rakan saya kak Najwa Baik pemirsa, sekian laporan dari kami Saya Nailah Anajwa melaporkan dari Bumi Perkemahan Selorojo Malang Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan Salam Pramuka